Oh my god, bantang-bantalan. I like this one, I like this one too. Ega, Bu, dari tadi ngambilnya yang motif-motif gitu. Aduh, aku suka banget sama polkadot. Bagus kan sama ke baju aku. What do you think? Iya, iya. Ya, lucu loh. Hmm, ini lucu ya. What about this one? So cute, looks gorgeous. It's cute. A little rose, iya kan? Bagus sih, i love it. What do you think? Oke sih, tapi kayaknya kamu gak perlu deh. Duh, kamu dari tadi ini gak oke, ini gak oke sekalian oke, katanya aku gak perlu. Gimana sih? Ya abis gimana dong, emang gak perlu? Ya kalau kayak gini aku gak jadi rekorasi rumah deh, Mel. Mel ini gak ngebantu. Karena mau dekorasi. Hai, Mam. Kenapa sih kamu pada bt-bt gitu? Kamu belanja harus harpsi? Harusnya sih. Wah, kok gitu sih jawabnya? Gue harpsi. Jadi gini, Bil, gini, Mam. Jadi kayak ini kan punya plan mau redekorasi ruangannya, mau lebaran, ya kan? Nah, seleranya dia belum tentu sama sama aku kan. Sebaliknya juga gitu, terus dia betek. Kenapa betek? Iya, soalnya kan aku yang bingung aku mau dekorasi. Oke. Tapi aku membutuh pertolongan sahabatku tadinya. Tapi gak apa-apa, bener kata kamu tadi ya. Semua orang seleranya beda. Iya. Apa bisa aku beli? Mau kebumpir gak? Boleh deh, tapi gak dibayarkan. Soalnya ya, Moms. Nabila cawe wulandari disini adalah interior designer. Tapi ini karena kita sahabat gak apa-apa lah ya. Kasih tips dan triks. Pastinya jadi gratis dong. Oh iya gratis. Kita bersahabat lagi. Let's go. Emangnya desain yang kamu mau kayak gimana sih? Ya aku sih sebenarnya pengen membuat ada perubahan aja ya gak sih, Mel? Mungkin ya Moms di daerah ruang tamu, ruang makan. Apalagi ya matang lagi mau hari raya. So I wanna make it you know something new and fresh aja. Hmm, gak ngomongin soal itu aku juga sekalian mau nanya nih. Kalau trend 2019 buat interior kayak gimana sih? Ini salah satunya. Ini ya? Tapi I love this area loh. Jadi kayak rotan-rotan ini. Terus ini. Lagi jaman banget. Yang menerapan ini? Iya ya, ini. Rotan ini, meja ini. Tapi keretanya kan kayak very old school banget deh. Biasanya jaman-jamannya ibu bapak kita kan ya, rotan-rotan ya. Iya, tapi kan sekarang dengan desain yang unik gitu. Dan sekarang tuh 2019 kita tuh gak pake desain yang kayak kotak aja gitu. Lihat HM ini kan lucu banget. Iya, iya bener. Lihat jaman dulu. Lihat HM ini bisa kayak gini. Jadi emang modelnya dibikin modern, tapi bahannya tetep bahan tradisional. Yang ini gitu kan. Terus ada apa lagi sih yang trend tahun ini? Selain tadi warna yang gak tertutup tadi, warna ini yang lagi hits banget. Warna yang ini? Coba ini di bawang dulu. Iya silahkan. Bobbi mom's hair. Tapi nice ya. Lagi hits banget, warna pastel gini. Tapi kalo memilih warna pastel kayak gini, kita harus beli juga bahannya. Oh bahannya. Yang paling bangunnya sebenernya bahan apa nih Bill? Bahan seperti ini nih. Ini apa sih? Dia sedikit agak velvet ya. Oh, oke. Jadi ya mungkin gampang dibersihin ya moms ya. Aduh nyaman banget nih. Iya ya. Ini harusnya ya, ruang tamu kamu dibikin kayak gini. I love it. Jadi tamu-tamu yang dateng pas lebaran, itu udah betah. Kamu maksudnya ya, bisa berjam-jam gitu kan. Seperti biasa. Emang ini enak banget sih ya Mel ya. Ya kan moms, cuman takutnya ini agak sumpek gak sih kalo misalnya di rumah aku Bill? Tergantung kebutuhan kamu gimana? Soalnya misalnya kita mau nge-konsep interior di rumah kita, yang harus kita pentingin adalah ukurannya dulu. Oke. Kira-kira besarnya soalnya ini cocok gak ya sama ruangan aku? Iya. Jadi jangan maksain ya. Nah kalo misalnya sekarang ini juga aku suka banget melihat yang ijo-ijo di rumah aku kan gitu ya Mel ya? Banyak banget ijo-ijo dimana-mana kalo rumahnya Cik. Itu emang lagi trend juga ya sekarang ya? Kayak tadi kan aku bilang yang di ujung sana, kita bilang kartun gitu. Jadi dia related banget sama tanaman-tanaman gitu. Ini lebih baik yang tanaman asli atau kita gak apa-apa pake yang artificial asli? Iya gini ya. Dua-duanya sebenernya ada plus minusnya sih. Oke. Lalu misalnya artificial ya moms gitu. Dia itu kan lebih friendly budget, paling penting gitu. Dan kayak ngebersihinnya juga lebih gampang gitu. Oke. Kalo misalnya yang tanaman asli, kamu tau sendiri sih. Iya. Ngejaganya juga ya. Samprot-samprot gitu. Iya, iya. Tapi tanaman asli itu kok bagus banget juga buat kesehatan kita gitu. Oke. Ada benefitnya ya. Oke. Jadi ya berarti boleh di mix and match aja ya. Nah kalo misalnya ini buat di ruang tamu bagus gak sih? Karena ruang tamu kan warnanya lebih. You know neutral colors. Ini ada kayak pop of color-nya juga. Misalnya kita taruh di living room. Iya, di ruang tamu ya moms. Di ruang tamu terus abis itu dia bisa menangkap kayak polusi-polusi udara. Wow. Jadi kita bisa sekaligus membersihkan udara di rumah. Tapi ya Bill, aku tuh pengen di ruang tamu aku ada satu yang tanamannya stand out gitu loh Bill. Gede. Iya gede. Orang tuh langsung lihat tuh gede hijau gitu ya. Kayak gini ya. Ini palem kan? Iya. Tanaman palem. Iya. Ini bisa ditaruh di corner living room. Oke jadi ruang tamu ya. Di pojokannya ya. Di pojokannya tapi dengan catatan. Sofanya juga jangan terlalu besar banget. Oke bener-bener. Buat di rumah ya. Terus muka aku ketutupan semuanya. Halo Maria. Halo. Halo. Bingung mau pilih tanaman hias apa yang cocok di rumah? Tenang moms. Kita punya beberapa rekomendasi nih. Untuk ruangan yang cukup besar moms bisa pilih tanaman hias tropis yang lagi naik daun ini nih. Namanya Monstera Deliciosa. Asalnya dari Amerika Latin dan belakangan sering digunakan untuk dekorasi interior bergaya minimalis atau skandinavian. Gak hanya mempercantik ruangan lho. Monstera dengan keunikan daun berlubangnya ini juga bisa memperbaiki kualitas udara. Dan pastinya bikin suasana lebih sejuk. Alalah hutan tropis gitu moms. Kalau untuk perawatannya gak ribet kok. Monstera relatif tahan di ruang ber AC dan minim cahaya matahari. Hanya saja kalau di rumah ada anak kecil atau binatang peliharaan. Moms harus waspada nih. Daun dan buah Monstera mengandung asam oksaklat yang berbahaya bila tidak sengaja termakan. Kalau tanaman hias yang ini sering disebut sebagai humidifier alami. Yap. Sansivera atau snack plant atau banyak yang bilang lidah mertua. Cocok banget diletakkan di rumah karena bisa menangkal polutan. Menetralisir bau tak sedap dan menyerap radiasi dari benda elektronik moms. Tuh multi manfaat kan moms. Kalau dari segi perawatannya juga termasuk gampang kok. Gak perlu setiap hari disiram. Cocok deh buat moms yang super sibuk. Atau mungkin masih newbie di dunia bercocok tanam. Ada lagi nih moms spider plant atau lilyparis. Bisa diletakkan di atas meja, di sudut ruangan atau digantung. Nah selain mempercantik ruangan, spider plant juga bisa menyerap racun. Termasuk racun dari bahan kimia menyebabkan kanker loh. Nah ini dia nih moms, penting banget di karpet. Tapi memilihnya agak tricky ya. Salah milih warna, salah milih motif itu kan juga bisa jadi bahaya ya. Kalo misalkan kita lagi di tempat tokonya kayak gini kayaknya keliatannya bagus banget ya moms. Tapi pas sampe di rumah tapi gak cocok udah gitu banget. Bentar Pak harganya relatif mahal. Ya gak sih moms? Mhmm. 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 Mhmm.